Polres Bogor akhirnya mengungkap misteri pembunuhan wanita yang jasadnya terbungkus rapih di Kampung Pisang, Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong. Korban ternyata seorang asisten rumah tangga asal pemalang Jawa Tengah yang sempat dilaporkan hilang oleh majikannya. Ia dibunuh oleh kekasihnya yang merasa cemburu karena korban dekat dengan teman-temannya yang mayoritas laki-laki. Satreskrim Polres Bogor membekuk pelaku berinisial AS yang tega membunuh korban berinisial SN berusia 25 tahun. Dikutip dari Tribun News Bogor, pelaku AS diketahui bekerja sebagai buruh harian lepas. Dari hasil pemeriksaan, korban SN tewas karena jalan nafasnya terganggu. Pelaku AS membunuh korban dengan cara membekapnya dengan bantal selama 10 menit. Diketahui pria berusia 30 tahun itu memiliki hubungan asmara dengan korban SN. Motif AS menghabisi SN yakni cemburu karena korban kerap menerima pesan dan panggilan telpon dari teman-temannya yang mayoritas laki-laki. Periswa ini bermula ketika ASN diajak AS berjalan-jalan setelah itu mampir ke kontrakan pelaku di wilayah Ciparigi, kota Bogor pada Sabtu 5 Februari. Dalam kesempatan tersebut, keduanya melakukan hubungan badan. Kemudian tersangka cemburu melihat ponsel korban dan sempat bertengkar yang berujung pembunuhan. Tersangka sempat meninggalkan mayat korban selama beberapa hari di kontrakan sebelum membuangnya. Hilangnya korban membuat majikanya sempat melapor ke polisi. Sebelum memutuskan untuk membuang, tersangka sempat berupaya mengubur di lantai kontrakan namun gagal. AS kemudian memutuskan membungkus jasad korban layaknya paket dan membuangnya ke sungai. Namun upaya ini gagal karena pelaku terpeleset saat membawa jasad korban. Pelaku lantas meninggalkan jasad korban begitu saja karena berat hingga akhirnya ditemukan oleh warga. Hubungan pelaku dengan korban, mereka adalah pacaran. Kemudian yang menjadikan motif dari si pelaku melakukan perbuatannya karena pelaku merasa cemburu melihat korban banyak dihubungi oleh temannya. Teman si korban yang sebagian besar lakukan. Betul memang sebelumnya si majikan korban ini pernah melaporkan bahwa ART-nya dalam beberapa hari tidak kelihatan atau pergi meninggalkan rumah. Kemudian setelah menghubungi keluarga dari KMP tersebut, si pihak keluarga menyampaikan bahwa yang bersambutan tidak pulang. Lalu kemudian majikan membuat laporan di kepolisian menyampaikan tentang hilangnya si ART tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!